Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada OPPO Reno8 Pro 5G dan handphone ini kebetulan kasusnya adalah lupa akun Google dengan tampilan verifikasi akun Anda atau yang biasa kita sebut terkunci FRP untuk cara bypassnya kita harus masuk ke menu pengaturan kemudian melakukan reset data atau kembali ke pengaturan pabrik dan untuk membypass masuk ke pengaturannya kita menggunakan kartu SIM jadi biasanya seperti itu namun pada keamanan yang terbaru ini kartu SIM sudah tidak bisa kita gunakan lagi untuk mendapatkan celah bypass masuk ke menu pengaturan kita akan coba saja untuk memasang kartu SIM pada handphone ini yaitu OPPO Reno8 Pro ternyata untuk tempat kartu SIMnya ada di bagian bawah handphone ini kita coba untuk lepaskan dulu tempat kartu SIMnya dan kita pasang kartu SIM yang sudah tersetting pin ini kita akan buktikan bahwa kartu SIM yang sudah tersetting pin tidak bisa kita gunakan sebagai alat untuk bypass masuk ke menu pengaturan lagi pada handphone OPPO yang terkunci akun Googlenya ini dia untuk kartu SIM yang tersetting pin sudah terbaca pada handphone ini kita akan coba untuk langsung lepaskan saja kartu SIMnya tidak perlu kita masukkan pin SIMnya terlebih dahulu oke setelah kita lepaskan kartu SIMnya ada notifikasi not sign in kita tarik ke bawah muncul notifikasi di bagian atasnya kemudian kita pilih menu pengaturan di pojok kanan atas namun sekarang sudah tidak bisa membuka menu pengaturan dari notifikasi bar yang muncul dari bagian atas layar handphonenya kita ulangi sekali lagi kartu SIM kita masukkan tidak perlu kita ketikkan pinnya kemudian kita lepaskan lagi kartu SIMnya tarik ke bawah notifikasi not sign innya dan kita tekan menu pengaturan di pojok kanan atas notifikasi barnya dan ternyata handphone ini sudah tidak bisa kita bypass masuk ke menu pengaturan melalui notifikasi bar pada bagian atas layar handphonenya begitu juga di bagian notifikasi not sign innya disini ada peringatan keamanan kita tidak bisa membaipas masuk ke tampilan aplikasi ataupun ke tampilan menu pengaturan jadi untuk cara selanjutnya yang akan kita gunakan adalah melalui menu talkback namun handphone harus sudah kita hubungkan terlebih dahulu ke jaringan internet via wifi ataupun data seluler kebetulan disini juga tidak ada celah dari wifi nya dan tetap kita akan gunakan menu talkback di bagian pilih bahasa kemudian accessibility kita aktifkan kemudian kita aktifkan di bagian select to speak setelah masuk ke halaman talkback kita gambarkan huruf L terbalik kemudian pada notifikasi yang muncul ini kita pilih opsi yang paling atas while using the app kita klik sekali sampai muncul kotak warna hijau di bagian while using the app kemudian ketuk dua kali sampai muncul notifikasi use voice command kita pilih menu use voice command di bagian bawah ini kita ketuk sekali kemudian ketuk dua kali dan kita ucapkan perintah suara kemudian perintah suaranya adalah seperti ini Google Assistant Open YouTube kemudian setelah aplikasi YouTube terbuka kita non aktifkan dulu talkback nya dengan cara kita tekan dan tahan kedua tombol volume tekan dan tahan saja sampai muncul notifikasi di layarnya untuk mengaktifkan shortcut talkback seperti ini kemudian kita pilih tune on ketuk sekali ketuk dua kali untuk mengaktifkan kemudian kita tekan dan tahan lagi volume atas volume bawah sampai muncul notifikasi talkback sudah di non aktifkan kemudian sentuh di pojok kanan atas di bagian logo orang kemudian kita pilih menu setting kemudian pilih lagi menu about kemudian setelah itu kita akan masuk ke browser dengan memilih menu YouTube term of service setelah kita bisa masuk ke bagian browser atau ke aplikasi browser di handphone ini langsung aja seperti biasa kita akses blog Magelang Fleischer dengan alamat www.magelangfleischer.com jadi www.magelangfleischer.com atau www.magelangfleischer.com seperti ini jangan sampai salah ketik kemudian kita tekan enter pada keypad handphonenya dan kita tunggu sampai blog Magelang Fleischer terbuka selanjutnya kita pilih menu garis tiga di pojok kiri atas kemudian akan muncul beberapa menu di bagian bawahnya kita pilih menu Bypass FRP yang paling bawah apabila muncul iklan kita bisa menutupnya dengan cara kita klik ik di pojok kanan atas atau pilih menu tutup selanjutnya akan masuk ke halaman Bypass FRP Google pada blog Magelang Fleischer kita bisa Scroll ke bawah sedikit ke bagian spesial shortcut Android disini langsung aja kita akan masuk ke menu pengaturan dengan cara kita klik open setting menu muncul notifikasi seperti ini langsung kita klik menu open dan kita sudah bisa membuka menu setting atau pengaturan dari handphone ini Scroll ke bawah masuk lagi ke bagian system setting kemudian scroll ke bawah lagi masuk ke bagian backup and reset kita pilih reset phone kemudian kita pilih erase all data klik saja kita pilih erase data kita pilih erase data lagi kemudian kita tunggu sampai handphone ini restart selanjutnya handphone akan menyala pada logo Oppo kemudian dilanjutkan dengan proses wiping data atau format data di layarnya kita tunggu saja sampai muncul tampilan format datanya setelah itu handphone akan restart kembali kemudian melakukan proses loading yang lumayan lama kita tunggu sebentar sampai muncul tampilan format data sampai muncul tampilan format data seperti ini perhatikan ada tampilan format data wiping please wait kemudian kalau sudah selesai dia akan restart otomatis lagi masuk ke tampilan logo Oppo kemudian akan melakukan proses loading yang lumayan lama kira-kira membutuhkan waktu sekitar 3 sampai dengan 4 menit jadi inti untuk Bypass akun Google atau Bypass FRP pada handphone Oppo masih sama dengan tutorial-tutorial sebelumnya metodenya masih sama kita harus melakukan reset ke pengaturan pabrik melalui menu pengaturan pada handphone ini yang berbeda hanyalah cara Bypass kita masuk ke menu pengaturan jika pada versi keamanan sebelumnya kita bisa membuka atau membypass menu pengaturan dengan bantuan kartu SIM yang tersetting pin maka untuk keamanan yang baru ini kita sudah tidak bisa lagi menggunakan kartu SIM yang tersetting pin untuk membypass masuk ke menu pengaturan kita bisa membypassnya sekarang menggunakan aplikasi talkback seperti yang sudah kita praktekkan tadi dan ini dia sudah selesai proses loading handphone nya sekarang kita akan setup handphone ini sampai ke tampilan menu pilih bahasa pilih wilayah kemudian untuk halaman connect to wifi ini kita pilih skip saja apabila halaman connect to wifi bisa kita lewati berarti handphone ini sudah terbypass akun Google nya dan bisa kita setup sampai ke tampilan menu tidak perlu menggunakan komputer bahkan metodenya mungkin lebih simple daripada metode yang sebelumnya oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton sampai jumpa sampai jumpa